Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aspirasi dari sejumlah tenaga profesional yang tergabung dalam Indonesia Asia Institute terkait kinerja DPR, terutama masukan untuk dunia pendidikan yang sistemnya terus berubah seiring perkembangan teknologi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aspirasi dari sejumlah tenaga profesional yang tergabung dalam Indonesia Asia Institute terkait kinerja DPR, terutama masukan untuk dunia pendidikan yang sistemnya terus berubah seiring perkembangan teknologi. Fadli Zon mengatakan, sebagai lembaga wakil rakyat, DPR RI memerlukan masukan dari berbagai disiplin ilmu. Menurut Fadli, informasi yang diperoleh dari tenaga profesional banyak manfaatnya, terutama dalam proses pembaharuan undang-undang agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dunia pendidikan saat ini. Ilmu dan pengetahuan yang menjadi medium yang efektif. Orang di mana saja sekarang bisa membuka teleponnya, yang apps itu, dan bisa membaca, bisa belajar di situ dan sebagainya. Jadi saya kira ada pergeseran yang harus diadaptasi oleh guru dan dosen dalam kerangka untuk teknik mengajar, teknik berkomunikasi dengan siswa. Fadli Zon meyakini perlu adanya pembagian peran yang jelas dalam jenjang pendidikan untuk mengantisipasi arus teknologi yang tidak bisa dibendung. Salah satu yang harus ditekankan adalah mengenai pembentukan karakter anak. Menurut Fadli, pembentukan karakter harusnya menjadi fokus sejak level pendidikan yang paling awal, yaitu ketika anak-anak berada di bangku taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Karena selain orang tua, guru juga memiliki andil besar dalam membentuk karakter anak. Untuk itu, metode pengajaran dan materi yang diajarkan perlu diperhatikan dengan baik. Memang kita perlu memberikan juga pelajaran-pelajaran tentang sejarah, tentang budaya gitu ya. Karena ini yang tidak mungkin bisa didapatkan dari tempat-tempat lain. Itu sangat lokal spesifik dan menurut saya ini yang penting untuk dikedepankan di masa-masa pembentukan awal dari siswa.